hai halo mantau kembali lagi di sawagriculture nah pada kesempatan kali ini kita akan membuat tapai ketan menggunakan ragi tape hal yang pertama dapat kita lakukan yaitu cuci beras ketan dengan air bersih yang mengalir kemudian kita masukkan air secukupnya dan beras ketannya ke dalam mendandang lalu siap dikukus di atas kompor nah dikukus kurang lebih 15 menit setelah itu 10 menit kemudian kita pindahkan dulu ke wajan untuk diaruh atau diarung nah kemudian dapat kita colek-colek atau masak agar proses pemasakannya lebih cepat dibandingkan hanya dikukus biasa nah sembari itu kita sambil menghaluskan ragi tape yang akan kita gunakan kita bisa tapis agar lebih halus hasil yang didapatkan menggunakan tapisan nah kita dapat pindahkan kembali ke dalam dandang kukusannya setelah itu kita arung lagi seperti di wajan yang tadi nah 5 menit setelah itu kita sembari menyiapkan potongan-potongan daun pisang kita bersihkan dan disini kita siapkan juga tusuk gigi untuk membungkus dari tapai ketan yang telah dimasukkan ke dalam potongan pisang nantinya kita bersihkan menggunakan kain atau serebet nah lalu kita langsung pindahkan nasi ketan yang telah masak ke atas wadah yang telah diletakkan daun pisang ini nah setelah keseluruhannya dapat kita kering angin nah kemudian kita bisa timbang nasi ketannya per potongan daun pisangnya 100 gram ya masukkan ke dalam potongan pisang yang telah kita bentuk atau kita potong-potong tadi lalu dapat kita timbang seperti ini kita lakukan hal yang sama pada nasi ketan yang lainnya hingga selesai ini merupakan video proses penimbangan atau penambahan nasi ketan ke dalam potongan-potongan daun pisang setelah itu kita bisa timbang raginya sesuai ukuran kemudian masukkan ke dalam ketannya disini kita menggunakan 5 gram, 6 gram, 7 gram, dan 8 gram pada 3 kali pengulangan pada 4 perlakuan yang kita lakukan nah kita masukkan seperti ini nah yang perlu kita ketahui teman-teman biasanya pada pembuatan tape kita menambahkan ragi pada beras ketan di dalam satu wadah yang penuh kemudian diaruk atau diaduk kalau disini kita membuat yakni masukkan ke dalam potongan pisang dulu masukkan tapenya atau ragi tapenya kemudian kita aduk ya nah setelah itu kita bungkus seperti ini kita dapat kaitkan menggunakan tusu gigi setelah itu kita bisa memberikan label pada bungkusan ketan karena disini kita melakukan 3 kali pengulangan pada 4 perlakuan ya teman-teman di starter yang kita gunakan yaitu 5, 6, 7, dan 8 gram nah setelah itu kita masukkan kita acak seperti ini di dalam satu wadah besar kemudian diamati perubahan hingga menjadi tape ketannya pada 3 hari yang akan kita amati atau kita teliti ya teman-teman nah seperti ini rupa dari penataan tape ketan yang telah jadi nah ini tape atau tape ketan yang telah jadi dan siap dikonsumsi pada 3 hari setelahnya atau terhitung ini hari keempat dari satu hari pembuatan ya teman-teman nah kalau ini merupakan salah satu contoh tape ketan yang telah jadi dari 4 perlakuan yang telah kita buat mungkin videonya cukup sampai disini jika ada salah kata mau dimaafkan see you on the next my video terima kasih telah menonton